Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno akan meluncurkan program baru pada 2018. Program tersebut berupa penambahan produk pangan pada program subsidi pangan yaitu susu dan ikan beku kepada para pelajar di ibu kota yang disebut sebagai revolusi putih usulan Prabowo Subianto. Berikut ulasan tentang revolusi putih selengkapnya. Revolusi putih merupakan ide Prabowo Subianto untuk menjadikan susu sebagai konsumsi rakyat Indonesia setiap hari. Bahkan revolusi putih sudah pernah digaungkan sebagai salah satu program unggulan Prabowo saat masa kampanye pemilihan presiden 2014 lalu. 26 Oktober 2017, adik Prabowo Hasim Joyo Hadi Kusumo menemui Anies Baswedan di balik kota Jakarta untuk menyampaikan usulan revolusi putih dari Prabowo bagi pelajar kurang mampu di Jakarta. Kurang dari satu bulan setelah pertemuan Hasim dan Anies, Pemprov DKI akhirnya memutuskan untuk memasukkan susu sebagai produk pangan yang disubsidi Pemprov DKI. Sebelumnya, revolusi putih yang akan dijalankan Pemprov DKI sempat memunculkan pendapat berbeda dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Puji Astuti serta Menteri Kesehatan Mila F. Muluk. Tidak setuju dengan program sosialisasi susu untuk anak-anak pada revolusi putih, Menteri Susi mengusulkan agar program tersebut diganti dengan susinisasi, yaitu sosialisasi kepada masyarakat untuk memperbanyak konsumsi ikan. Senada dengan Susi, Menteri Kesehatan menilai program bagi-bagi susu kepada anak-anak Indonesia tidak optimal karena terbatasnya produksi susu di Indonesia. Ia pun memberi alternatif untuk mengganti susu dengan sumber protein lain yang pasokannya lebih melimpah dan harganya lebih terjangkau, yaitu ikan. Akhirnya, Pemprov DKI tidak hanya memasukkan susu sebagai produksi pangan yang akan disubsidi pemerintah, tapi juga ikan beku. Hal tersebut dikonfirmasi dari pernyataan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKI Jakarta dari Jamuni, dan Asisten Bidang Perekonomian Sekretaria Daerah DKI Jakarta, Frankie Mangatas. Dengan penambahan susu dan ikan, maka ada 6 produk pangan yang akan disubsidi Pemprov DKI pada 2018. Karena tahun sebelumnya, pemerintah sudah memberikan subsidi untuk 4 produk pangan, yaitu daging sapi, daging ayam, telur, dan beras. Menurut data dari apbd.jakarta.go.id, Pemprov DKI telah menyiapkan anggaran sebesar Rp885,5 miliar. Dalam era pbd.dki 2018, untuk subsidi pangan yang akan diterima sekitar 700 ribu warga DKI Jakarta. Ini artinya, pada 2018 nanti, setiap orang yang menjadi target subsidi rata-rata akan mendapat subsidi pangan sebesar Rp1,2 juta selama satu tahun, atau Rp100 ribu setiap bulannya untuk 6 jenis produk pangan. Penambahan susu dan ikan beku dalam subsidi pangan tentunya akan berpengaruh terhadap era pbd.dki 2018. Terdapat selisih hampir Rp700 miliar antara era pbd 2018 dengan APBD 2017 untuk subsidi pangan yang harus mendapat pengawasan agar benar-benar tepat sasaran. Kunjungi website kami di www.visualtv.live, follow akun Instagram dan Twitter kami di atvisualtv.live, dan like Facebook fanpage kami di visualtv.live. Saya Arne Fitriana, sampai jumpa.